yo guys wassup kembali lagi dengan gua dan di video kali ini adalah pembahasan update terbaru di bridge realm ya guys ya seperti biasa kita lihat dulu yang creepynya aja guys oke guys ini ada mini karakter seperti biasa sekarang setiap ada karakter baru itu pasti ada mini karakternya ini ada si Lisa Blackpink pacar gua sendiri dan Hiyori ya mungkin itu aja di mini karakternya Oke yang selanjutnya ini adalah aksesoris ya guys ya ini yang pertama gue bahas aksesoris khusus punya Hiyori dan untuk bonusnya ini adalah 4% reduce damage dari male karakter dan selanjutnya ini aksesoris khusus punya si Lisa Blackpink untuk efeknya sendiri adalah 4% reduce damage buat female karakter gitu guys oke yang selanjutnya ini adalah pembahasan karakter ya guys ya yang pertama gue mau bahas Lisa Blackpink ya cewek gua oke kita lihat dari rank terlebih dahulu guys seperti biasa di rank 9 nya ini 10% HP shield setiap 10 detik dan ini ketika di hit gitu guys dan rank 13 nya ini FD 20% selanjutnya kita lihat untuk ponnya pon pertama ini parasol nano iseh HP 40% Yamamoto VIP 13 HP 40% Laransa Raishen attack 19% Shinji Harako attack 19% terus parasol sunshuizen terus parasol sunshuizen HP 40% Urahara ini yang biasa ya Attack 16% Teiguren HP 40% Toshiro SSR yang biasa Armor 36% terus si Yorouichi yang biasa juga ini attack 17% Vishiyamamoto attack 21% terus swimwear Unohana attack 19% Unohana SSR biasa Armor 36% Kapten Urahara HP 40% HP 40% Hiyori attack 19% Tiara Halibel Armor 38% Ukitake SSR biasa ini guys Armor 33% selanjutnya ini ada Sun Tzu ini yang biasa juga Attack 17% Terus parasol Ukitake Attack 19% Kapten Aishen HP 38% dan yang terakhir ini adalah Forfusion Asian dengan Attack 21% Oke yang selanjutnya ini ketika si Lisa Blackpink jadi Bond karakter lain untuk Karansa Raishen ini Attack 19% untuk Teiguren Armor 38% Sumerona Hana Armor 38% Vishiyamamoto HP 40% Forfusion Asian Attack 19% Hiyori HP 40% dan selanjutnya kita lihat skill untuk skill untuk skill pertama gitu ya skill 1 sebelum Liberation ini Damagenya 335 skill 2 Damagenya 345 skill 1 setelah Liberation Damagenya 470% dan skill 2 setelah Liberation Damagenya 490% untuk skill kemudiannya ini Damagenya 380% Aduh untuk Damagenya ini enggak terlalu Barber guys tapi untuk efek skillnya kita lihat aja guys kita otw ke training camp oke ini udah di training camp dan kita lihat basic attack nya guys sering 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 Natal banget kan pak efeknya ini Natal banget sih emang ya orang kayak sinterkelas sinterkelas gitu sih ya kita lihat dari skill 1 guys untuk skill 1 ini debuff nya ada Trap terus buff nya ada attack 15% skill 2 nya ini skill 2 nya ada Armor Break 30% dan Slip untuk skill 3 nya ini ada Immune Stone terus ada invulnerability oke ini udah Liberation eh kue-kue cu ini kue loh di di mental mentalin untuk skillnya sih biasa sama efek skillnya sebelum dan sesudah Liberation itu sebenarnya sama efek skillnya tapi animation nya itu beda guys kita coba eh ini nya ya adding skill nya adding skill nya itu ada debuff Armor Break 30% untuk buff nya sendiri ada Immune Stone invulnerability dan attack 10% guys jadi itu aja untuk penjelasan si Lisa Blackpink ya guys ya oke yang selanjutnya ini kita bahas untuk Gyori guys untuk Gyori ini dari rank 9 nya mana nih oh ini dari rank 9 nya itu reduce damage 20% dari male character ini sama sih kaya swimmerunohana ya dan untuk rank 13 nya ini tambahan 20% damage ketika attack oke selanjutnya kita bahas untuk bone nya bone nya sendiri ini Yamamoto VIP 13 attack 19% Aransha Raizen attack 19% Shinji Hirako HP 40% Parasol Sunzui HP 40% terus ini si Udahara yang biasa ya HP 34% kecil banget pak sumpah Teiguren attack 19% Toshiro yang biasa ini HP 38% Yorichi yang biasa attack 17% terus Vishiyamamoto armor 42% Sumerunohana attack 19% Udahana biasa armor 36% Kapten Udahara attack 19% terus Lisa Blackpink HP 40% selanjutnya ini si Ukitake ya yang biasa attack 19% dan Parasol Ukitake nya ini armor 38% terus Sunzui ini yang biasa attack 19% Kapten Asian armor 36% terus Forvision Asian attack 21% dan yang terakhir ini si Tien Halibel HP 50% selanjutnya kita lihat untuk ketika si Iyori jadi bone karakter lain ini ada Aransha Raizen armor 38% Teiguren HP 40% Spirona Hana attack 19% Vishiyamamoto armor 38% Forvision Asian HP 40% dan yang terakhir untuk Lisa Blackpink attack 19% selanjutnya guys ini skill ya skill 1 sebelum Liberation Damage nya 335% skill 2 nya Damage nya 345% dan skill 1 style Liberation ini Damage nya 470% skill 2 nya ini Damage nya 490% dan untuk adding skill nya ini Damage nya 380% oke agak cape juga cowok gue bukan rapper bangsa aduh selanjutnya ini efek skill nya guys kita lihat kita masuk ke training camp oke ini udah di training camp dan ini basic pack nya kayak gini sih ya kok aneh bunyinya ya serem juga ya pak untuk skill 1 kalian bisa lihat untuk debuff nya sendiri ini stun untuk buff untuk kita sendiri ini attack 15% skill 2 itu ada debuff blind untuk buff crit up 40% sama shield up 10% untuk skill 3 nya ini ada course ya ini debuff nya kayak si Stark kita coba Liberation fire fire gitu ya pak ya skill 1 nya kayak gitu ih skill 2 nya kayak yami serius nih skill 3 nya iya sama kayaknya yami cero juga dan untuk efek skill nya sama guys ya kalian bisa lihat sendiri tadi dan yang beda itu action skill nya seperti yang biasa gue bilang gitu kan untuk adding skill nya kita coba the buff nya itu kalian bisa lihat George dan wah ini mata banget cok serius nih ini wajib kalian gaca ini salah satu karakter yang bisa ngeboss damage di last notches dan untuk buff nya sendiri ini crit dan crit damage up 40% dan ini bisa dipasang ke si merunahana guys akhirnya oh berarti ini gue wajib banget ngambil ini ya karena tadinya gue mau ganti Noitora gitu karena gini ya guys ya buat ngeposs damage di notches gitu ya kalian itu butuh yang namanya Halibel dia itu kan naik gain critical 100% nah untuk yang keduanya kalian bisa pakai Nel atau yang karakter coco gitu itu si valentine halibel itu valentine halibel kan sama aja sih asisnya sama kayak Hiyori kayak gini 40% crit dan crit damage nya itu tapi ya dia lebih dulu gitu dia keluarnya lebih dulu nah niatnya gue akan mau ngebuild si Noitora dan setelah ngeliat ini ya gak usah sih tetep tetep di Unohana gitu oke jadi mungkin itu aja sih guys ya untuk pembahasan kali ini dan tadi sempat gue banyak pacot ya ya mungkin itu aja sih dari gue dan seperti biasa jangan lupa subscribe guys karena eh jika kalian subscribe itu bakal menambah semangat gue 99,9999% gitu oke gitu aja lah bang sat banyak pacot banget sih gue see you in the next video and goodbye guys ya